Tampil beringas, Mega kembali ke performa terbaiknya dan mencetak 22 poin dan membawa Red Spark mengalahkan peringkat pertama Hyundai Hill State 3-0 tanpa balas Mega kini semakin tak terganti oleh pelatih, hasilnya Mega mencetak 22 poin sekaligus mengantarkan Red Spark mengalahkan peringkat pertama Mari saksikan aksi terbaik Mega, berikut cuplikan pergandingannya Omg Fati-0 takut kembali ke tempat semakinya Gakkuk Fati-1 sepnaan dan mencetak 22 poin sekaligus mengatakan peringkat pertama Geest 3-0 tanpa balas Dia Lutang yang hitamu, Mega Jepang-1 sepnaul yang ditangguh, hingga ALisikang terbaiknya Kini juga kita lihat, Mega 1 kembali kembali ke kembali kebali kembali kebali kembali kebali kembali kebali 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 lagi Terima kasih telah menonton! 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 bermain dihadapan pendukungnya sendiri kembali unggul 21-17 pada akhirnya set kedua pun dapat dimenangkan redspark dengan skor 2521 di set ketiga redspark melawan Hyundai kembali bertanggung ketat saat kedua tim menorehkan skor 77 namun respet yang sudah di atas angin mampu meraih poin demi poin untuk memimpin 10-15 skor pun kembali skor pun kembali semakin menjauh 21-13 pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh redspark dengan skor 3-0 setelah menyudahi perlawanan Hyundai Hillside di set ketiga total di pertandingan melawan Hyundai Hillside ini Mega menyumbangkan 22 poin untuk redspark pada lima laga belakangan redspark menang tiga kali dan kalah dua kali dalam dua pertandingan sebelumnya pada musim ini kedua tim berbagi satu kemenangan setelah melawan Hillside di luar tugaan gara-gara ini Mega langsung diserbu fans Korea Mega baru-baru ini mencuri kembali perhatian kecinta bola voli di Korea pada terlihat para penggemar redspark memanggil dan bersorak saat Mega keluar stadium mengetahui dirinya ditunggu para penggemar Mega pun langsung menyapa dan melambaikan tangan hal yang dilakukan Mega itu membuat penggemar merasa senang totalitas fans Mega watir rela hujan-hujanan demi foto bareng supporter Indonesia dan Korea menunjukkan totalitasnya dengan rela berhujan-hujanan demi bisa menyapa dan berfoto dengan Mega usai menonton pertandingan redspark hal itu terlihat dari sebuah video yang merekam momen sejumlah supporter yang lelah hujan-hujanan demi bisa bertemu dan berfoto dengan Mega ketika keluar dari stadium Mega pun tampak melayani permintaan foto beberapa fans namun karena bus tim redspark sudah harus berangkat maka Mega pun tak bisa melayani mereka terima kasih banyak buat yang datang ke Gor maaf banget nggak bisa foto bareng dikarenakan hujan dan aku sama tim harus pulang ke daerah lain Terima kasih banyak antusiasnya untuk para Indonesia yang ada di Korea aku bangga banget bisa melihat semuanya ungkap Megawati Mega mengaku senang dengan dukungan yang diberikan oleh para supporter dan berjanji akan menyempatkan waktu untuk berfoto bersama pada pertemuan berikutnya aku tak mau bilang apalagi intinya aku senang dan aku terima kasih untuk semuanya sekali lagi maaf dan terima kasih aku bangga Indonesia selanjutnya supporter Indonesia memang banyaknya datang langsung ke paper stadium untuk mendukung Mega beraksi bersama redspark bahkan dilaporkan supporter Indonesia itu hadir dengan menyewa tiga bus